Jenazah Duta Besar Indonesia untuk Itali Muhammad Prakoso akan tiba di tanah air pada Senin 23 Januari 2023. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah akan diberangkatkan menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Jenazah Muhammad Prakoso dikabarkan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Pandopo, Prakosan, Bantul. Diketahui, Muhammad Prakoso dikabarkan meninggal dunia pada selasa 17 Januari di Roma, Italia. Dikutip baritribunews.com, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, akan dilakukan setelah terima jenazah di ruang santai Terminal 1 ke pihak keluarga. Kemudian, jenazah Muhammad Prakoso akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Adi Sucipto pada Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dipergerikan, jenazah sampai Bandara Adi Sucipto pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, jenazah akan dimakamkan di daerah Sumber Mulyo, Bantul. Hal itu disampaikan kedutaan besar Indonesia di Roma pada Sabtu 21 Januari 2023. Diketahui, Muhammad Prakoso meninggal dunia pada usia 62 tahun. Sekretaris Pertama Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Roma, Dila Triangti, mengatakan, Muhammad Prakoso meninggal karena sakit. Namun, Dila tidak menjelaskan sakit yang diderita Muhammad Prakoso. Pria kelarian Yogyakarta tersebut selain menjabat sebagai dubes RI, ia juga merangkap jadi duta besar untuk Malta, Siprus, dan San Marino. Siprus, dan San Marino. Siprus, dan San Marino. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati